Tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Majulis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Fonis Bebas Dua Terdakwa Kasus Dugaan Penipuan. Tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu. Dua Terdakwa, yakni Eni Indriani, Komisaris PT Sriwijaya Mitra Property, dan Oktariana, Direktur PT Sriwijaya Mitra Property, difonis bebas oleh Majulis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Hal ini terungkap saat gelar sidang beragendakan pembacaan putusan oleh Majulis Hakim yang diketuai Harun Yulianto, Senin 31 Oktober 2022. Dalam amar putusan Majulis Hakim, kedua Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan seperti tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel. Diketahui pada sidang sebelumnya, Terdakwa didakwa dengan pasal 372 dan pasal 378 dengan ancaman pidana tiga tahun penjara. Deni Tegar beserta tim Kuasa Hukum Dua Terdakwa ditemui usai sidang mengungkapkan kepada awak media bahwa dirinya bersyukur dan berterima kasih atas ponis bebas terhadap kliennya kepada Majulis Hakim yang telah memberikan putusan yang objektif. Dari awal, saya sudah sampaikan bahwa peristiwa hukum yang ada ini perdata, ini rananya perdata. Tidak ada unsur pidananya, tidak ada tipu muslihat. Sebagaimana dakwaan jaksa sebelumnya, klien kami melanggar pasal 372, 378, junto 55, 56. Dan tidak terbukti akhirnya jaksa menuntut dengan pasal 378 dengan tuntutan tiga tahun penjara. Dan Alhamdulillah, bekat kerja keras tim melakukan pembelaan dan pada hari ini Majulis Hakim memutuskan klien kami bebas. Murni jaksa penuntut umum Kejati Sumsel setelah mendengar putusan Majulis Hakim menyatakan pikir-pikir dan akan koordinasi dengan pimpinan. Tajidi Busnan, TVRI Sumsel melaporkan.